Halo selamat siang teman-teman jumpa lagi ya di atain YouTube channel ya kali ini saya mau berbagi sedikit tutorial ya pengalaman ya temen cara mengajukan kartu keluarga ya temen-temen baru ya penambahan anggota keluarga teman-teman secara online ya khususnya saya tinggi di wilayah Jawa Tengah ya temen-temen di daerah Klaten ya teman-teman melalui online Oke temen-temen langsung saja ya kita masuk ke situs web Dukcapil daerah Klaten ya temen-temen ya temen-temen juga bisa melalui versi mobilnya ya temen-temen oleh aplikasi sipon kedudukan ini ya temen-temen nanti tampilannya yang sama seperti di websitenya mesinnya Dukcapil Klaten ya temen-temen ini ya linknya ya temen-temen pelayananan.dukcapil.klaten kabupaten.go.id ya temen-temen nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau temen-temen enggak mau repot bisa juga diakses via aplikasi ya temen-temen namanya ini ya temen-temen sipon kedudukan ini ya temen-temen sama aja ya tampilannya seperti ini ya temen-temen Oke langsung saja temen-temen kita lihat dulu ya persyaratannya ini ya kompet ya temen-temen kia update data KTP akte kematian akte kelahuran kelahiran dan semuanya kompet disini temen-temen Oke temen-temen kita cek dulu kartu keluarga ya persyaratannya ya temen-temen ini ya tampung karena saya mau nambah anggota keluarga baru ya temen-temen langsung saya saya siapkan ini apanya ini semua ya temen-temen kartu keluarga yang sudah dipotong bagian keyboardnya yang itu dan datang kepala dinas yang di pojok kanan bawah terus surat-surat kelahiran dari desa atau keloraan terus surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidang ya gimana bayi kita itu lahir ya data dukung lainnya ya buku nikah ya dipoto atau di scan sama aja temen-temen hebatnya udah saya siapkan ya temen-temen langsung saja saya karena saya udah membuat akun ya di campil ini ya saya langsung lonceng aja Oh ya temen-temen kalau belum belum tahu cara buat akunnya nanti saya buatkan videonya ya telur bisa komen dibawah sangat mudah ya ketemen karena saya udah punya akun langsung login aja ya saya temen-temen langsung login aja ya menggunakan akun saya sendiri dengan masukkan link kita ya Oke langsung saja ya temen-temen karena saya mau pengajukan kartu keluarga yang penambah nangkutak keluarga saya klik ini terus nah ini ya temen-temen karena dulu saya pernah majuin tapi berkasnya selesornya belum saya lengkapi jadi enggak jadi ada banget ini tinggal kita upload aja ya Oke temen-temen langsung ini dulu tanggal berapa ya tanggal 12 siapa saya mau nyoba tapi lupa berkasnya di puncak punya puncak siapin ini langsung saya siapin ya temen-temen berkasnya ya langsung saya upload ya kita masukkan dulu ya temen-temen dada dukungnya ini ya kita masukkan ini saya habis dulu langsung aku dada dukung ya temen-temen kita upload satu-satu ya dong pertama dulu kartu keluarga ya temen-temen keluarga kita masukkan ya file-nya temen-temen ini file-nya udah datangnya saya siapin ya mau buat kartu kakak dan waktu kelahiran nanti saya buat dihabiskan saya buatkan videonya yang waktu kelahiran sama KIA ya satu identitas anak ya sekarang apa keluarga dulu udah saya siapin ya kita masukkan foto waktu keluarga yang lama yang udah dipotong mengkocokkan bawahnya ya temen-temen seperti ini tabut dulu kemudian kita masukkan lagi formulir asap f1 ya temen-temen dari plural ya temen-temen seperti ini kita masukkan kemudian masukkan lagi surat keterangan kelahiran dari kelurahan F1 ini tadi formulir bodata penduduk ya temen-temen baru surat keterangan ya temen-temen sekarang surat keterangan dari rumah sakit atau bidannya dimana anak kita lahir kemudian kita masukkan file-nya upload terus kita masukkan lagi file pendukung ya temen-temen itu aku nikah ya temen-temen buku atau waktu nikah ya sampai halaman ketiga temen-temen ini saja saya upload satu-satu masukkan lagi yang halaman kedua tidak apa-apa temen-temen di upload semuanya aja sampai halaman ketiga takut nanti ada yang salah ini saya foto semua ya temen-temen yang penting enggak blur ya kalau di zoom ini sebenarnya lebih rapi dan jelasnya disekan ya karena saya lagi ada di suatu tempat yang enggak bisa menekan ya harus keluar ini sekarang gue nikah yang namanya ketiga oke temen-temen udah ya udah di upload semua kartu keluarga formulir F1 ya surat kelahiran buku nikah halaman 1 halaman 2 halaman 3 ya ini teman-teman kirim pelaporan dan pastikan data pelaporan sudah benar pastikan semua data-data dukung yang dibutuhkan sudah di-upload setelah proses kirim data tidak dapat dirubah lagi kecuali setelah proses terdapat koleksi pilih tombol kirim untuk mengirim pengajuan kakak oke teman-teman saya cek lagi ya oke kita kembali ya ke halaman pengajuan ya teman-teman langsung kita sabuk ya teman-teman ya ini yang udah sedih aku tadi ya udah tujuh ya teman-teman daripada yang salah terus ini kirim pelaporan ini udah dicek ya teman-teman dan ini kita checklist ya saya menyatakan data yang benar adalah data yang benar dan jika di kemudian hari terjadi masalah hukum maka saya siap mempertanggung jawabannya oke teman-teman kita submit ya kita kirim langsung aja ya teman-teman kita kirim karena udah saya cek dari tadi oke kita kirim pelaporan berhasil terkirim dikirim ya seperti ini ya teman-teman kita tunggu aja balesannya nanti kalau nanti udah jadi kita tinggal cetak kartu keluarganya ya oke teman-teman sampai disini dulu aja ya nanti saya terusin lagi pelanjutannya oke teman-teman lanjut aja ya setelah saya kirim datapur tadi ya ternyata ada sini ada notifikasi ya ini pesan kanan atas kartu keluarga disetujui tapi di bawah ada ada notifikasi informasi terdapat satu ikan data yang belum lengkap silahkan menghabi di halaman koreksi data oke kita langsung klik aja ya teman-teman kita lihat seperti ini ini ada ini yang penambahan anak ya teman-teman ini tetap belum lengkap ya teman-teman kita klik ya kita lengkapi ya teman-teman aku suruh lengkapin data hanya data akta kelahiran karena belum punya terus gimana ini teman-teman coba kita masukkan belum belum punya proses pengajuan coba kita isi kayak gini ya teman-teman terus kita simpan ini masih proses ya teman-teman kita tunggu aja ya nanti kita coba lihat oke teman-teman langsung saja ya setelah saya melakukan memperbarui data yang salah tadi jam setelah dua jam dua dua jam kemudian saya cek ya teman-teman ini setelah dua jamnya saya mempercayai teman-teman ya kita langsung masuk ke situsnya kecapul daerah batan ya teman-teman ya kita langsung lagi saya langsung wajib dulu ya oke teman-teman langsung ada notifikasi ya disini ada pesan kartu keluarga pengajuan saya ya sudah dicetak terus kita lihat ya ini ya dan untuk waktu daftar pengajuan ya ini nomor registrasi saya ini ya nama lengkap sudah dicetak status jenis pelayanan kartu keluarga pengajuan nya dan ini ya langsung cek dulu ya teman-teman ada notifikasi ya Anda dapat melakukan cetak mandiri dokumen kartu keluarga silahkan teman-teman cek panel dibawah kalau teman-teman datanya ini terus data dukungnya ini yang saya upload ya yang saya upload tadi ya teman-teman terus ini cetak mandiri ini harus ini cek kakak cetak kakak utama ya teman-teman ketentuan ya ketentuan cek tak ya teman-teman ini harusnya ya klik tombol di atas ini ya cetak kakak ini ya untuk menampilkan dokumen yang sudah ditandangi secara elektronik dokumen tersebut telah ditandangkan tanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh balai sertifikasi elektronik ya bsre ya bssn pastikan QR Code QR Code tampil pada dokumen gunakan Google Chrome ya jika QR Code tidak tampil ya jadi teman-teman kalau mengaksesnya harus menggunakan browser Google Chrome ya teman-teman silahkan cetak dokumen tersebut dengan menggunakan kertas A4 80 gram ya teman-teman ini harus dicetak ke pakai kertas A4 80 gram ya teman-teman terus setelah dokumen dicetak jangan lupa untuk bubukan tanda tangan kepala keluarga pada kolom yang terdiri ya oke teman-teman sangat mudah sekali ya pengajuan kartu keluarga ya udah langsung-langsung jadi ya teman-teman kita langsung bisa cetak sendiri ya teman-teman ini sama aja ya kalau langsung ke datang ke Duktu bisa sih langsung di cetakan ke sana tapi sama aja ya oke teman-teman karena saya mau mencetaknya langsung ya dan mau buat syarat selanjutnya ya bikin akte kelahiran ini saya mau saya langsung saya mau cetak ya oke kita tinggal klik dunia kolom biru ya cetak kakak utama ya seperti ini nah ini teman-teman kakaknya ya kartu keluarganya teman-teman seperti ini dan teman-teman sebelum kita mencetak di cek dulu ya di kanan bawah dipastikan dulu berikutnya tampil seperti ini ya soalnya ini sangat penting ya dan kita tinggal cetak dan kita tanda tangani ya ini udah resmi dan sah ya sama aja kalau kita ambil di cetakan dari kakak utama ya intinya sama aja oke teman-teman ini karena saya udah langsung cetaknya ya langsung kita tanda tangani dan kita scan ya buat persyaratan untuk mengajukan kakak anu akte kelahiran aja oke ya seperti ini ya tampilannya teman-teman sangat mudah sekali ya bikin kakak ataupun yang lainnya ya di era digital saat ini ya Oke selanjutnya nanti saya mau bikin video selanjutnya ya tentang pengajuan yang lainnya ya kayak mau mengajukan akte kelahiran dan kaya arti identitas anak Oke udah dulu ya teman-teman video dari kami mohon maaf kalau bahasanya blepotan ya karena ini mendadak langsung saya bikin ya mohon maaf dan jangan lupa selalu dukung channel kami ya temen-temen dengan cara like share dan subscribe Oke tunggu video kami selanjutnya temen-temen terima kasih bye